Intro Ayah kandung mendiang Vanessa Angel, Dodi Suderajat, emang selalu aja bikin netizen Keki Bin kesel berjamaah. Apapun berita soal Dodi, netizen selalu aja rame-rame buat ngehujat Dodi sepedas-pedasnya. Yang paling gres, setelah konflik huru-hara soal video Fuji yang nakutin gala pake nama Dodot, sekarang, Daddy Dodi justru memboyong pengacara baru buat mojokin Fuji. Agar segera meminta maaf 3x24 jam atas tudingan uang asuransi senilai 500 juta rupiah. Gak soal itu aja di Pemersa. Dodi juga mempermasalahkan penggalangan dana atau donasi rumah yang dilakukan Marisha Icah. Jadi ini yang juga kami perlu tegaskan, agar juga masyarakat juga perlu tahu, sehingga jangan sampai dari pihak Pak Dodi selalu dihujat, selalu dibuli, selalu dicemarkan, dengan kata-kata bahasa yang kemudian tidak baik, tidak pantas. Mau memberikan semacam warning kepada pihak-pihak yang menuduh atau melakukan tudingan itu agar kiranya di kesempatan yang baik ini kami berikan kesempatan 3x24 jam agar yang bersangkutan meminta maaf di hadapan publik. Yang bersangkutan meminta maaf di hadapan publik. Kalau inisialnya F. Untuk nasi itu sendiri ada undang-undangnya. Dan saya bisa tunjukkan itu kepada teman-teman media semuanya, bahwa itu harus ada izin. Saking selalu aja bikin babak baru persatuan dengan biasanya, salah satu netizen yang gerampun memberikan statement sebagai berikut. Mau nge-prank pengacara mana lagi? Masih belum puas lu kemarin nge-prank, iya. Bohongin pengacara sampai malu kayak gitu. Orang-orang semua udah pernah tahu ya busuk-busuknya Anda. Jadi nggak usah cari pembelaan kesana-kesini gitu kan. Kemarin kemana aja di persidangan, nah ngilang gitu ya kan. Mentang-mentang dikari pinjol, jadi ngilang gitu kan. Bilangnya liburan gitu. Ini orang bikin emosi aja nih. Sekarang tuntutannya apa? Lu mempermasalahkan masalah penggalangan dana untuk si Gala. Apalagi setelah ini? Mempermasalahkan apalagi? Namun, terkait dengan permintaan maaf 3x24 jam dialamatkan kepada Fuji, nampaknya Fuji tak menampik hal tersebut. Fuji justru malah happy banget, karena lagi liburan di Bali sambil ngasih sang ponakan tercintanya Gala Sky. Ya, Fuji malah asik banget pamer kebersamaan sama Gala dan abangnya Fadli. Bahkan, Fuji sempet bikin video TikTok seolah menjawab tuntutan ayah kandung kakak iparnya itu. Bukan, kawan. Bukan, kawan. Bukan, kawan. Bukan, kawan. Terima kasih.